Ketua KPU Kabupaten Pati, Suprianto melaporkan seseorang pemilik portal online atas nama Joko Sutresno yang membuat ajakan untuk mencopot dirinya dan juga membuat narasi bahwa KPU tidak transparan dalam pelaksanaan pemilu. Sabtu malam, Suprianto melaporkan orang tersebut ke Satres Krimpol Restapati. Menurut Suprianto, ajakan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga menimbulkan keresahan di KPU Kabupaten Pati yang telah bekerja semaksimal mungkin pada penyelenggaraan pemilu 2024. Ia pun merasa perlu untuk mengambil langkah hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Malam ini saya Suprianto, Ketua KPU Kabupaten Pati, berencana melaporkan seseorang atas nama Joko Sutresno aslinya atas ajakan buruk dan penyemaran yang baik. Tapi setelah kita konsultasi dengan Polresta, itu nanti berkasnya akan dipelajari dulu masuk ke deli aduan penyemaran rambu atau masuk ke Dewan Pers begitu. Ketua KPU diterima langsung oleh Kasatres Krimpol Restapati dan merekomendasikan untuk terlebih dahulu melaporkan kasus tersebut ke Dewan Pers. Memang Pak Bapak Ketua KPU Kabupaten Pati datang berdiskusi dengan SPKT dan Kasatres Krim terkait dengan suatu pemberitaan. Jadi intinya tadi kami baru berdiskusi dengan beliau. Tadi dari Bapak Ketua KPU akan mungkin disarankan ke Dewan Pers terkait dengan pemberitaan tersebut, namun tadi sifatnya baru diskusi, langkah nanti beliau yang mantukan. Ketua KPU Pati Suprianto pun menyatakan siap untuk mengikuti rekomendasi dari Polresta Pati yang berharap Dewan Pers dapat memberikan klarifikasi dan rekomendasi yang objektif terkait dengan kasus tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV